Bupati Belitung, Sahani Saleh, hari ini selasa 17 Desember 2019 meresmikan gedung baru kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Pandan. Bupati didamping Kakan Wilkementrian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anas Saiful Anwar, dan Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Pandan, Dewanto Wisnu Raharjo, dan sejumlah unsur Forkopinda, baik Kabupaten Belitung maupun Belitung Timur, menyaksikan pengguntingan pita, pertanda dimulainya penggunaan kantor yang baru setelah direnovasi. Ada yang istimewa pada persimian kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Pandan. Selain acara persimian kantor, juga melakukan acara syukuran atas keberhasilannya meraih peridikat Satker Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK tahun 2019 dari Kemenpan RB. Mulai dari pemotongan tumpeng oleh Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Pandan, Dewanto Wisnu Nugroho, selanjutnya diserahkan ke Bupati Belitung. Dan kakanwil hukum dan ham kepulauan Bangka Belitung, kemudian keduanya menelatangani prasasti. Dengan menempati gedung baru, kata Dewanto Wisnu Raharjo, tentunya akan menambah semangat, meningkatkan kinerja, dan akan menaikkan prestasi ke depannya. Hari ini, Alhamdulillah, selasa 17 Desember 2019, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Pandan resmi menempatkan gedung baru setelah kami renovasi. Semoga dengan renovasi gedung kantor baru ini semakin menambah semangat, meningkatkan kinerja, dan semakin berprestasi ke depannya. Alhamdulillah juga, tahun ini, tahun 2019, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Pandan mendapatkan predikat satker wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RP. Jadi, BBK ini kami persembahkan untuk masyarakat belitung, dan kami juga berterima kasih atas dukungan support dari PEMDA, PORKOM Minda, dan instansi bank vertikator horizontal. Dan semua ini hasil kerja bersama tim kami, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Pandan. Dan semoga tahun depan, kami dapat meningkatkan prestasi lebih baik lagi untuk mendapatkan predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anas Saiful Anwar, berharap kepada jajaran imigrasi Tanjung Pandan lebih nyaman dalam melayani masyarakat di Pulau Belitung. Dari Belitung, Tim Liputan Poros TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!